Halo semua, saya Adi Amurwanto, dalam video ini saya akan membahas tentang operon tryptophan dengan bahasan attenuator. Topik yang akan dibahas yaitu attenuator, struktur RNA leader, peptida leader, attenuation, pentingnya attenuation. Suatu sekuen terminator ada pada leader tryptophan 162 pasang basa sebelum mulainya sekuen penyandi tryptophan E. Ini merupakan terminator yang tidak tergantung Rho yang mengakhiri transkripsi pada basa plus 140. Yang merupakan urutan 8U segera setelah suatu struktur hairpin. Struktur ini disebut attenuator karena bisa menyebabkan terminasi dini atau prematur dari sintesis RNA tryptophan. Awalnya dikira bahwa repressorlah yang bertanggung jawab untuk seluruh pengaturan transkripsi pada operon tryptophan. Tetapi pengamatan menunjukkan bahwa delesi sekuen antara operator dan daerah penyandi gen tryptophan menghasilkan peningkatan baik pada level transkripsi dasar maupun yang diaktifasi. Darah ini disebut attenuator dan letaknya ke arah ujung sekuen leader yang ditranskrip 162 nukleodida sebelum kodon inisiator tryptophan E. Attenuator merupakan tempat terminator yang tidak tergantung Rho yang mempunyai palindrom kaya GC diikuti 8 residu U berturut-turut. Jika sekuen ini mampu membentuk struktur airpin dalam transkrip RNA, maka sekuen ini berfungsi sebagai terminator transkripsi yang sangat efisien dan hanya 140 pasang basa transkrip yang disintesis. Sekuen leader operon RNA tryptophan mengandung 4 daerah sekuen yang komplement yang dapat membentuk struktur pasangan basa yang berbeda. Sekuen ini disebut sekuen 1, 2, 3, dan 4. Airpin attenuator merupakan produk dari pasangan basa sekuen 3 dan 4 atau struktur 3-4. Sekuen 1 dan 2 juga komplement satu sama lain dan dapat membentuk airpin 1, 2, ke 2. Tetapi sekuen 2 juga komplement dengan sekuen 3. Jika sekuen 2 dan 3 membentuk struktur airpin 2, 3, maka attenuator 3-4 tidak bisa terbentuk dan terminasi transkripsi tidak akan terjadi. Singkatnya, jika 3-4 tidak terbentuk, terminasi tidak terjadi. Jika 3-4 terbentuk, terminasi transkripsi terjadi. Pada kondisi normal, pembentukan airpin 1, 2, dan 3-4 menguntungkan secara energi. Sekuen RNA leader mengandung tempat pengikatan ribosom yang efisien dan dapat membentuk peptida leader dengan 14 asam amino yang disandi oleh basa 27-68 RNA leader. Kodon ke-10 dan ke-11 dari peptida leader ini menyandi residu tryptophan berturut-turut yang merupakan produk akhir dari sintesis enzim operon tryptophan. Kodon tryptophan ada dalam sekuen 1. Kodon stop ada di antara sekuen 1 dan sekuen 2. Tryptophan merupakan asam amino yang jarang. Oleh karena itu, peluang adanya 2 kodon berturut-turut rendah. Dan dalam kondisi ketersediaan tryptophan rendah, ribosom diharapkan berhenti pada posisi ini. Fungsi dari peptida leader adalah untuk menentukan ketersediaan tryptophan dan mengatur terminasi transkripsi. Jika tryptophan ketersediaannya jarang, tryptophan tidak akan tersedia sebagai tRNA amino asil untuk translasi. Dan ribosom akan berhenti pada 2 kodon tryptophan, menutup sekuen 1. Hal ini menyebabkan sekuen 2 bebas untuk membentuk airpin dengan sekuen 3, yang disebut anti-terminator. Terminator 3-4 airpin tidak terbentuk, dan transkripsi berlanjut ke tryptophan E dan seterusnya. Jadi, level produk akhir tryptophan menentukan kemungkinan bahwa transkripsi akan berakhir awal, attenuation, tidak berlanjut ke seluruh operon. Ketika transkripsi operon tryptophan berlangsung, RNA polimerase berhenti pada ujung sekuen 2 sampai suatu ribosom mulai mentranslate atau menterjemahkan peptida leader. Dalam kondisi ketersediaan tryptophan yang tinggi, ribosom dengan cepat menggabungkan tryptophan pada 2 kodon tryptophan dan mentranslasi ujung pesan leader. Ribosom kemudian menutup atau menghalangi sekuen 2, dan saat RNA polimerase mencapai sekuen terminator, airpin 3-4 dapat terbentuk, dan transkripsi diakhiri. Ini disebut proses attenuation atau attenuasi. Atenuasi Atenuasi tergantung pada fakta bahwa transkripsi dan translasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan pada e.coli. Translasi dapat terjadi ketika mRNA sedang ditranskrip. Ketersediaan tryptophan atau produk akhir enzim yang disintesis oleh operon tryptophan diketahui dari diperlukannya dalam translasi dan menentukan apakah airpin terminator perlu dibentuk atau tidak dalam mRNA. Jika kondisi e.coli kekurangan tryptophan, maka transkripsi berlangsung untuk sintesis enzim-enzim yang diperlukan untuk biosintesis tryptophan. Jika tryptophan melimpah, tryptophan berfungsi sebagai korepresor yang berasosiasi dengan erepresor, mengikat ke operator, dan transkripsi dihentikan. Pentingnya Atenuasi atau Atenuasi Atenuasi meningkatkan pengaturan transkripsi oleh tryptophan sebesar 10 kalinya. Kehadiran tryptophan memberikan represi atau penekanan transkripsi operon tryptophan 10 kalinya hanya melalui proses Atenuasi. Dikabungkan dengan kontrol oleh represor tryptophan 70 kalinya, hal ini berarti bahwa level tryptophan memberikan efek pengaturan 700 kalinya pada ekspresi dari operon tryptophan. Atenuasi transkripsi Atenuasi transkripsi terjadi pada sekurang-kurangnya 6 operon yang terlibat dalam biosintesis asam amino. Operon his atau histidine mempunyai leader yang menyandi suatu peptida dengan 7 kodon histidine berturut-turut. Tidak seluruhnya dari operon lainnya mempunyai kombinasi yang sama dari kontrol pengaturan yang ada pada operon tryptophan. Operon his tidak mempunyai pengaturan represor operator. Dan attenuasi memberikan satu-satunya mekanisme kontrol umpan balik. Demikianlah pembahasan kita tentang operon tryptophan atau attenuator dengan topik attenuator, struktur RNA leader, peptida leader, attenuation, pentingnya attenuation. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.